Halo sahabat-sahabat Strafis TV Kita ngobrol-ngobrol kembali bersama Bekti Suartono Dalam program GIMB Ya, tadi kita membahas ya Tentang keunggulan-keunggulan Dari produk Green Tiamo ya Nah, buat sahabat-sahabat Yang masih stay tune di program GIMB Bersama Bekti Ini saya Sampaikan buat sahabat-sahabat semua Bahwa Green Tiamo ini memiliki Saat ini masih memiliki Tiga kasan ya Tiga kasan rasa ya Itu disini ada Yang Taro tadi Kemudian ada Green Tee Yang Min Yang Min Kemudian disini yang Original Nah, ngobrol-ngobrol dengan Citra Harganya berapa ya Ciri Gini? Mahalkah kalau misalkan saya beli itu ya? Kata mungkin sahabat-sahabat ingin mau beli Kalau misalnya Kalau mau beli atau teman-teman di rumah yang mau beli Sebenarnya harganya kuatnya sih Kalau kata kayak ya Karena disamping kemurniannya tadi kan Dan manfaatnya yang banyak Multifungsi gitu kan Yang ini tuh Yang ini dulu pak Ini harganya yang original Rp60.000 Kalau yang macam ini Rp70.000 Taro juga tunjukkan Untuk 100 gram Untuk 100 gram ya Nah, mungkin misalnya Aku akan sama sahabat-sahabat ya Yang ingin melihat Yang Green Tee Yang Min Setelah saat andel membuka Ini saat ini saya membuka Ini rasanya sudah Harum Penciumnya luar biasa ya Ya, luar biasa banget Nah, disini juga ada produk-produk yang lain Disini ada cookies ya Nah, ini cookiesnya apa aja ini Fitra? Disini ada putri salju Green Tea Terus ada Nasta Green Tea Dan yang terakhir ada Kastengel Keju Kastengel Keju ya Dan ini semuanya Dimix dengan Green Tea ya Yang ini berarti Makanya beda Karena namanya Fun Cookies Jadi untuk yang gak terlalu suka Green Tea Bisa cobain yang ini Yang ini Tapi kalau yang ini Ada mix dengan taste Green Tea-nya ya Masih ada lagi sih di rumah Sagu Green Tea juga Ada Sagu Green Tea juga Ada Ya, kalau untuk Misalkan ada Media sosial yang mungkin bisa Sahabat-sahabat di rumah ini Melihatnya Produk-produk dari Green Tea-nya Mo Bisa disampaikan? Bisa Kalau misalnya kalian berminat Untuk memesan dari produk-produk ini Bisa menghubungi kami di Instagram Di at Green Tea-nya Mo Atau lewat line aja Searchnya di at Pakai at ya S-U-L-9753-X Gitu Disitu kita bisa langsung klik Dan pesan aja di sana Untuk kontak person Kontak person-nya Bisa lewat Facebook sih Kalau WhatsApp Ya Oke Facebook-nya dengan menggunakan link Nama aja Green Tea-nya Mo Green Tea-nya Mo Oh itu pasti hubung ke Citra ya Oke Ya Sahabat-sahabat Kalau misalkan ingin mendapatkan produk-produk dari Green Tea-nya Mo Silahkan Bisa Anda mengunjungi ke Facebook-nya Dengan Green Tea-nya Mo Kemudian kalau yang tadi di Instagram Instagram di Green Tea-nya Mo Green Tea-nya Mo Nah Brom-brom ini saya penasaran ada satu produk yang kecilnya apa ya Nah coba Jadi sebenarnya ini tuh Apa ya Miniature lah Miniatur dari si original ini Karena kita tahu Mungkin orang tuh gak sama Apa ya Multifungsi dari Bumbu Green Tea original Karena selain bisa dipakai untuk bahan makanan Ngiluman bisa juga dipakai untuk masker kan Nah Kalau yang ini sendiri Kita khususkan aja Dipakai yang lebih kecil Supaya bisa dipakai Mungkin 3-5 kali gitu Pak Dan Untuk pembeliannya juga Kita udah sertakan Cara penggunaannya Seperti ini Jadi Bagaimana cara mencampurnya Dan menggunakannya dengan baik dan benar Supaya hasilnya juga bisa maksimal Oke Ya Ya Jadi Selain produk-produk tadi Ada Green Tea Kemudian ada Pugis Kemudian ada Masker juga ya Mungkin Nah mungkin Sampet itu juga perlu coba Kalau misalkan Ingin memiliki wajah yang Peding gitu kan Ya bersih gitu kan Bersinar Wah Bisa coba Dari gelinti Masker ya Ya Nah ini ada Ada cara-caranya ya disitu nanti Ya udah langsung 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 Nah Ngobrol-ngobrol kembali tentang Bisnisnya Tadi sudah Disampaikan Strategi-strateginya ya Untuk Menunjang Penjualan dari Apa Green Tea Itu yang menggunakan Optimasi media sosial Mencariti Dengan program Bisi Nah mungkin Kalau mau kita melihat Perkembangan dari Bisnis ini tuh Sudah ada resep Dari Dari kita Apakah Bisnis ini Betul-betul Memiliki sebuah Peluang Dalam kedepan Kalau kita sendiri sih Selama satu setengah tahun ini Sedikit banyak sudah melakukan Reset ya Maksudnya Berupa data juga Kayak setiap bulan Selalu direkap Pemasukan Dan pengeluaran Berapa banyak Menurut saya Banyak banget kesempatan Dimulai dari Satu hal kecil Kayak bahan baku ini gitu Karena Misalnya kita sendiri Selain untuk Misalnya kita sudah Memproduksi satu masker nih Terus tiba-tiba Nanti ada cookies Mungkin aja kita bisa Bikin minuman green tea Kayak misalnya Milt tea atau segala macam Itu masih banyak Banyak yang bisa kita ekspor Oke Nah Berbicara tentang Green Tea Amo Rencana ke depan Sebagai seorang Pemilik Usaha ini Visi bisnisnya Nanti mau Seperti apa Yang pasti sih Sangat berharap Produknya ini Bisa Dikenal sampai Seluruh dunia Karena kemarin juga Sudah sampai ke Malaysia Pengennya ekspansinya Lebih luas lagi Terus saya juga Ingin membangun Sebuah kafe Yang ada Salah satunya Mengkhususkan Produk ini Produk kumbu ini Menggunakan Bangkunya Salah satunya Menggunakan Green Tea Amo Dan pastinya Saya juga pengen Memiliki Onset yang Jauh lebih besar Daripada yang sekarang Jadi Ada Sahabat-sahabat Strategistis Yang ingin Memulai Sebuah bisnis Menciptakan Keluang-keluang Kemudian Anda bisa Bermimpi Lebih besar lagi Usaha Anda Mau dibawa Kemana Seperti yang tadi Sampaikan oleh Citra Tadi kita banyak Berbicara Dan menjelaskan oleh Citra Pertama Tip yang Yang akan memulai Suka usaha Mulai Buat bisnis Satu Pertama Berkumpul Dengan Calon-calon Pengusaha Atau mungkin Pengusaha yang sudah Maju disitu Sudah Usahanya sudah berkembang Kita bisa belajar disana Berkumpul dengan Atau Bergabung dengan Komunitas Dan memang GYB Ada sebuah komunitas Yaitu Komunitas Gimber Anda bisa menghubungin Di Kompleks Surapati Kor Blok F 10 Di Bandung Nanti bisa Bertemu dengan saya Dan kita akan Banyak bicara Dan banyak belajar Untuk bagaimana Dan membantu Anda Menjelaskan oleh Sahabat-sahabat Sarawes TV Untuk Session kali ini Saya cukupkan Dan kita akan Bertemu lagi Di Session-Session Dengan narasumber Yang Semakin Membuat Anda Terinspirasi Dan menggugah Anda Menjadi seorang Dan terima kasih Buat Citra yang sudah Menemani saya Sampai ketemu Di Session-Session berikutnya Salam